Halo guys, kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan memberikan info mengenai bagaimana cara build prowler yang super teman-teman How to build ultimate paliko Jadi kalian harus bedakan antara prowler dan paliko ya teman-teman Yang pertama, prowler itu kita menjadi hunter tapi modenya kucing Itu kita namakan prowler Sedangkan paliko itu adalah kita jadi hunter tapi kita bawa party kita kucing Satu atau dua itu namanya kucingnya paliko Intro untuk apa itu prowler dan paliko mungkin kalian pahami dari penjelasan saya tadi ya teman-teman Nah kita langsung saja ke bernah paliko runs ya teman-teman Disini pertama kali kita mau nyari paliko atau prowler Saran dari saya yaitu kalian kalau bisa break HR dulu baru kalian bermain kucing Kenapa saya saran seperti itu? Karena berhubungan dengan level kucing yang kita hire nanti Kalau kita hire paliko sebelum break HR nanti level palikonya kecil dan kita up levelnya juga lama Kalau kita setelah break HR level up paliko kita mulai dari level 60 Karena cap maksimalnya level 99 Itulah kenapa saya sarankan untuk kalian beri HR terlebih dahulu Baru kalian bermain kucing Tapi kalau kalian mau bermain kucing atau prowler dari awal itu juga gak masalah sih kalau kalian mau Baik kita kesini ya ke paliko run ke maustress Gadis kecil ini Kita scout pertama ada scout paliko Disini ada scout ability dan scout by look ability itu skill Bukan yang nanti yang mau kita pilih look ini Sekitar tampilan aja Nah kalian bisa cek sendiri nanti Oke scout by ability Support bias Nah disini bisa kalian lihat ada 8 tipe kucing atau prowler di game ini Charisma, fighting, protection, assisting, healing, bombing, dan gathering Dan terakhir beast Kalian bisa pilih Salah satu atau kalian pilih any, any random Kalau ini saya, kita ambil contoh satu aja teman-teman Kita ambil contoh satu tipe beast Target Sini targetnya Targetnya adalah nanti ketika dia jadi paliko Dia nanti nyerang monster kecil atau monster besar atau mungkin dua-duanya Kalau nanti kita mau misalkan kita quest gathering kita mau bawa paliko Biar monster monster kecil gak ganggu kita waktu mining atau carving atau farming Kita bisa set ke small only atau small first Tapi kalau kita mau hunt monster gede Kucing nanti mau bantu kita nyerang monster yang besar Kita set Targetnya di large atau only Atau Kalau kalian mau dua-duanya mungkin bisa di set ke balance Terserah kalian lah Set ini nanti bisa kita reset juga Sewaktu-waktu Jadi kalian pilih terserah aja dulu Kita pilih balance aja Kemudian scout scouting Klein yes Nah Itu kan sudah kelihatan scout method ability Di layar bawah Support biasnya beast dan targetnya balance Klein oke Nah setelah itu Kita roll satu quest Ambil quest terserah Kalau ini saya ambil quest yang paling cepat aja Yaitu quest girl behind Lalu kita cek lagi Pucingnya kita nanti Sampai jumpa di video Oke Setelah kita roll satu quest Kita kembali lagi ke Pali Korans Ke Mew Street Kecil tadi Untuk Hire Kucingnya sudah kita scout tadi Kalian ngobrol ke sini Kemudian Higher Pilihan paling atasnya ada higher Kalian klik Nah Ini ada 6 kucing yang kita scout tadi Tipenya beast semua Dengan target balance Level 60 62 66 Nah Kalau kalian belum break HR Kalian scout Nanti levelnya redah Mungkin Kalau kalian baru main Mungkin masih level 1 Atau 2 Seperti itu Jadi kalau Kita habis break Nanti kita scout Kita langsung dapat level 60 Kita cek Ini tipe bias Biasnya tipe beast Balance Kita cek Move nya Nanti Ini akan sejelaskan Di berikutnya Kita cek dulu Yang ekipennya Release beast Trash in roll Dan ini learning Skill Skill yang Bawaannya Ceng ya teman teman Oke Jadi kita ambil aja Yang paling besar Yang level 62 Kita confirm Atau Kalau kalian mau Air semua Juga bisa Teman teman Ini ada Ada pilihan Rename Kalian Bisa kalian Rename ya Misalkan Kita kasih nama Happy Yes Sisa lima Sisa lima Ini terserah Kalian Mau kalian Ambil semua Atau Separuh Satu-satu aja Terserah Saya ambil Tiga aja Teman teman Ini buat contoh Ambil tiga Kenapa Saya ambil Lebih dari satu Karena Tiap kucing Ini punya Skill dan move Yang berbeda-beda Bisa kalian lihat Ini kan Berbeda-beda Nanti bisa kita roll Kita roll Kita switch Sama kucing lainnya Kalian Saksikan aja Terus video ini Nanti cara Roll skill Roll move Kucing Saya jelaskan setelah ini Baik Kemudian setelah kita hire Apa yang akan kita lakukan Kita cek Paliko kita di dojo Kita mau build Seperti apa Nanti palikonya Kita ke rumah Tadi namanya Kalian ingat Kita tanya namanya Tadi siapa Ada kit Atau siapa Kita cek Happy Jadi kita Sama happy Happy ini Udah Kucing di Babis Dengan 862 Punya Move Bawaan Release The Beast Dan Rosing Roar Dan ini Move Yang belum Di Equip Nanti kita Bisa Equip Kemudian Skillnya Apa aja Skillnya Yang didapat Saya teman-teman Red Bull Strikat Baris Pit Up Revival Pro Dan Dia punya Slot 1 2 3 4 7 Ada 7 Slot Kalian harus Mencapai level Kucing Maximal Minimal Level 75 Nanti baru Ada slot Buka Oh Nanti Ada 9 Slot Kita Lihat Di Kucing Ada 8 Slot Sambil contoh Kucing Bist Yang Sudah Jadi Sambil Sambil 8 Slot Kalian untuk Mencapai 8 Slot Ini Harus Minimal Kucing Level 75 Kemudian Untuk Kenapa Tidak Level 99 8 75 Sudah Maksimal Memory Untuk Slot Skill Untuk Level Up Berikutnya Sampai 8 99 Itu Nanti Mempengaruhi Ke Defense Sama Tag Jadi Tetap Kalian harus Maksimalkan Roller Kalian Berikutnya Adalah Kita Mau Build Satu Kucing Beast Saya Ambil Contoh Kucing Deep Beast Yang Ini Teman Teman Jadi Pada Saat Kalian Mau Build Roller Atau Paliko Itu Tidak Boleh Kalian Gunakan Untuk Berburu Tidak Boleh Kalian Pilih Sebagai Roller Dan Paliko Untuk Roll Skill Dan Lain Lain Cek Dulu Untuk Tipe Beast Yang Happy Tadi Nah Ini Teman Teman Kita Cek Move Ya Sini Kan Ada Kosong Ada Lima Ini Bisa Kalian Equip Kemudian Untuk Yang Ada Disini Kalian Tinggal Klik Aja Sementara Kita Random Teman Teman Satu Lagi Kebetulan Sudah Habis Dan Ini Disini Kalian Lihat Ada Gambar Slot Kunci Itu Artinya Move Atau Skillnya Masih Lock Jadi Harus Kita Unlock Dulu Dengan Cara Slay Atau Capture Duramboros Kalian Lihat Di Sebelah Kiri Bawah Itu Kalian Harus Slay Duramboros Atau Diadrom Untuk Yang Move Yang Healing Ini Syaratnya Adalah Kalian Slay Atau Capture Diadrom Kalian Harus Bawa Prawler Kalian Ini Atau Paliko Ini Bisa Kalian Pake Sebagai Hunter Atau Kalian Bawa Sebagai Support Baik Sekarang Kita Unlock Lawan Diadrom Kita Ajak Paliko Happy Untuk Ngecek Apakah Benar Kita Ambil Quest Terserah Terserah Yang Penting Diadrom Quest Di Hub Di Village Quest Lowering Harap Terserah Yang Penting Lawannya Diadrom Oke Ini Ada Quest Di Al-Cerzik Untukkan Diadrom Kita Ambil Nah Teman-teman Setelah Kita Kita Kan Mau Unlock Tadi Kita Sudah Dapat Support Move Untuk Yang Kucing Yang Mau Kita Unlock Move Full Of Healing Jadi Seperti Itu Cara Untuk Unlock Move Yang Masih Di Lock Kalian Ikuti Lintah Yang Ada Di Layar Aja Di Video Video Awal Saya Ini Saya Hanya Menjelaskan Teknis Teman-temannya Teknis Bagaimana Kalian Roll Move Kalian Equip Move Learn Skill Dan Hal-hal Seperti Itu Untuk Build Yang Bagus Yang Build Yang Ultimate Saya Akan Jelaskan Di Akhir Video Baik Setelah Itu Kita Tambahin Yang Tadi Sudah Di Unlock Ini Nah Ini 14 Top Yang Kita Unlock Kita Equip Aja Jadi Sudah Lengkap Untuk Move Roller Kita Kemudian Setelah Move Selesai Kita Ke Skill Caranya Sama Kita Equip Seperti Biasa Tapi Bedanya Skill Ini Kita Lihat Slot Yang Ada Di Memory Sebelah Atas Kanan Ada Memory Slot Untuk Kita Equip Skill Disini Ada Untuk Critical Boost Misalkan Untuk 4 Slot C3 Slot Bisa Kita Pilih Recovery Speed Dan Support Boost Atau Biology Atau Iron Head Terserah Sudah Penuh Kita Enggak Bisa Equip Lagi Jadi Cara Untuk Equip Move Dan Skill Seperti Itu Aja Teman Teman Oke Setelah Itu Kalian Ke Trader Atau Couse Keeper Teman Teman Klik Couse Keeper Nah Disini Ada Namanya Paling Kodojo Apa Jasi Fungsinya Paling Kodojo Baik Saya Akan Jelaskan Satu Satu Karena Disini Ada Berbagai Macam Menu Ya Teman Teman Ada Lesson Dan Special Training Oke Kita Ke Special Training Dulu Disini Ada Empat Intense Training Cat Meditation Change Support Or Skill Oke Dari Atas Dulu Kita Ke Intense Training Intense Training Ini Adalah Fungsi Untuk Kita Level Up Paliko Atau Kucing Kita Kita Tadi Kan Ambil Jatuh Happy Kucing Beast Level 62 Kalau Kita Mau Up Level Kita Harus To Intense Training Sebelum Kita Intense Training Kalian Lihat Dulu Disitu Ada Enthusias Ya Enthusias Nya 2 Kalau 2 Itu Nanti Dia Naik Level Pelan Sedikit Sedikit Jadi Kalau Bisa Enthusias Nya Maksimal 5 5 Cara Supaya Kita Buat Enthusias Enthusias Nya Max Itu Adalah Kita Dengan Catnap Kita Catnap Dulu Karena Kita Memaksimalin Enthusias Nya Happy Oke Kita Klik Bikin Special Training Oke Di menu Ini Ada 3 Kucing Yang Bisa Kita Training Jadi Kalian Bisa Level Up Langsung 3 Paliko Atau 3 Pro Kalian Satu Kali Dalam Satu Kali Quest Kalian Saya Coba Tuk Satu Kalian Tuk Yang Lain Nanti Kalian Bisa Coba Sendiri Oke Setelah Kita Get Knap Kita Roll Quest Oke Setelah Setelah Roll Satu Quest Kita Kembali Lagi Ke Housekeeper Kita Cek Di Cat 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 Kita Mengistirahatkan Kucing Kita Biar Dia Senang Lagi Enthusias Enthusiasnya Bagus Nah Kalian Lihatkan Cat 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 Setelah Kita Baru Itu Kita Mulailah Intense Training Cipi Karena Dia Enthusiasnya Sudah 5 Lebih Gampang Naik Levelnya kita klik confirm dan disini ada off time ini berapa kali kita roll quest jadi ada maksimal 10 ya jadi kita setelah satu quest kita bisa cek berapa naik levelnya setelah 2 quest tapi kalau seperti satu-satu nanti lama jadi kita langsung aja 10 quest 10 quest baru kita cek happy nightclub beberapa kemudian dibawahnya ada namanya item apa fungsi item item ini adalah sejenis buku training book ya training book training ada tiga macam training kompedium guide kodex nah fungsi sekarang ada tiga macam jadi masing-masing buku ini nanti bisa meningkatkan level kita semakin cepat semakin banyak jadi semakin bagus bukunya dia semakin cepat naik level kucing kita kita coba dulu dengan karena saya ada training kompedium saya akan coba dengan training kompedium saya ya ada sepuluh oke kosnya seribu nah buku training bisa kalian dapatkan dari quest quest proler jadi kalian quest proler itu 10 kali kalian bisa dapat training kode mungkin dapat dua atau tiga buku atau bisa mungkin 4 training untuk cara mendapatkan seperti itu kita bikin training kita roll 10 quest kalian lihat di layar bawah itu sudah ada intent training level 10 level level 62 kita cek setelah sepuluh roll quest naik di layar berapa dengan bantuan training kompedium hai teman-teman sekarang kita cek setelah kita roll 10 quest kita cek di housekeeper training si balikonya kita ya kita kembali ke baliko dojo nah dan intensionnya dan level upnya kalian lihat sudah naik ke level 70 dari level 62 berarti naik 8 level apa aja efeknya itu ada naik status ya milinya naik yang warna kuning-kuning itu itu adalah up status range-nya defense naik semua kita klik A kemudian kalau kalian mau nge-up lagi caranya sama seperti tadi level 7 kalian teruskan caranya training itu sampai kalian naikkan ke level 99 bisa kalian lihat setelah kita training dia entusiasnya jadi 1 nah caranya kita catnap lagi seperti yang tadi catnap untuk naikkan entusiasnya supaya level upnya pas training dia lebih banyak berikutnya adalah meditation meditation sekali lagi saya jelaskan disini saya hanya menjelaskan teknis-teknis secara gimana cara training cara equip skill equip move cara roll move nanti saya jelaskan semuanya tetapi untuk skill apa yang recommended nanti saya jelaskan di akhir video jadi kalian lontos videonya sampai akhir supaya kalian tidak ada info-info yang terlewat sekarang kita ke meditation meditation happy level 70 meditasi ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi awal meditasi ini merupakan target ya target monster yang mau diserang sama kalian bisa pilih pilih small atau large tergantung nanti kalian bisa pilih small atau large tergantung nanti balikonya kalian bawa ke quest apa ke quest yang mana seperti itu kemudian berikutnya adalah change support or skill change support or skill oke kita klik happy jadi fungsinya ini adalah roll move atau skill paliko kita maksudnya adalah seperti ini oke sekarang kita coba move ya kita klik move dulu itemnya kita kosong kita kosongin kita selek detail nah disini bisa kalian lihat karena kita sudah equip anti monster equip skill ini teman-teman nah item item yang sudah di equip ini atau move yang sudah di equip ini bisa kita kita ganti kita ganti kita roll dengan move yang lain kita ambil contoh anti monster mine plus kita klik di sebelah kiri ada pilihan move-move yang nanti di roll atau di switch dengan anti monster mines nah bedanya ini ada item bedanya file line codex dan dan tanpa file line codex kita adalah seperti ini tadi kan kita itemnya kosong sekarang kita kasih file codex saya select detail nanti nah teman-teman disini ada pilihan kita bisa memilih kalau kita pakai buku yang namanya fileline codex Kita bisa roll atau sweet move nya kita Tersuai apa yang kita mau Tapi kalau kita gak pakai buku atau valen kodex Itu random nanti dia jadinya Jadi ketika kita pilih anti monster mind Apa yang ada di sebelah kiri Nanti akan sweet atau berganti Secara random dengan anti monster mind plus Tapi ketika kita memakai buku atau valen kodex Kita bisa milih Mau diganti sama skill apa Seperti itu Sekarang kita pakai Kita ganti sama Full last of healing Atau iron transporter Kita roll dengan Kalian lihat disini Pasangannya skill itu beda-beda Jadi kita mau roll anti monster mind Gantengannya adalah seperti itu Yang kalian lihat sebelah kiri Ketika kita ganti dengan forbidden account Ada beberapa Smooth atau skill yang berbeda juga Tergantung kebutuhan kita nanti Sekarang saya mau ganti Full last healing dengan Setelah ya teman kita ganti dengan big bomb erang aja Ketika kalian klik yes Untuk kucing support or skill ini juga kita punya 3 slot ya untuk kucing Jadi sekali roll quest kita bisa ganti support atau skill Sebanyak 3 paliko Setelah kita set move yang mau kita ganti Atau skill yang mau kita ganti Kita roll lagi 1 quest untuk menyelesaikan Move nya yang mau diganti Terima kasih telah menonton Nah untuk mendapatkan buku Freeline Codec itu kalian Dapatkan habis melawan monster Yang questnya proler Proler mode ya Kalian bisa cek di MHGU Database VLine Codec kalian klik Nanti ada di quest apa aja Kalian Cari disitu untuk koleksi VLine Codec Kalau kalian mau roll Skill atau move Yang kalian mau Oke kita cek di housekeeper ya Paliko dojo Haliko dojo Nah change skill dan Kalian klik Disitu sudah Terlihat Yang warna kuning Big Boomerang Jadi yang healing tadi sudah Tersweet dengan Big Boomerang Kalian confirm Seperti itu Untuk skill juga sama Kalian tinggal ganti Dengan paliko skill Kalian isi buku VLine Codec Kalau kalian mau Karendam Kalian bisa pilih Misalkan biologi Kalian Ganti dengan Pomerang Pro Misalkan Atau create up Oke saya coba Dengan create up ya Yes Kemudian kita roll Satu quest Untuk Menyelesaikan Pertukaran di Dojonya Setelah roll satu quest Kita kembali lagi ke Paliko dojo Untuk Melihat hasilnya Oke Kalian sudah Lihat ya Skillnya kita Skill yang tadi Kita Switch sudah Ketukar dengan Create up as Dan done Jadi untuk Special training Intense Training Catnap Meditation Change Support or skill Sudah saya Terangkan Kalian bisa coba Coba sendiri Kemudian kita ke Menu lesson Apa sih fungsinya lesson Disini ada tiga Menu Yang pertama Support move lesson Ini fungsinya adalah Kita memberi Melatih Kita melatih Proler Kita Ke Proler yang lain Jadi kita Misalkan kita Mau move Kita punya Kucing Cipepis Saya taruh dulu Oke Saya mau Melatih Si happy Dengan Kucing Saya sudah Terlatih Saya kasih Move Saya punya Kucing Cipun Saya kasih Move Open upgrade Misalkan Atau Mega Bomerang FN Bomerang Kalian Terserah Kalian Mobil Yang Mana Untuk Kalian Latih Ke Kucing Yang Mau Kalian Latih Saya Mau Melatih Melatih Happy Tapi Saya Mau Happy Punya Skill Mega Bomerang Saya Ambil Paliko Yang Punya Skill Mega Bomerang Kalian Klik Confirm Kemudian Kalian Lihat Di Lair Bawah Kalian Ambil Paliko Kalian Yang Mau Kalian Berikan Move Tersebut Happy Misalkan Oke Kalian Lihat Sini Ada Tiga Student Jadi Satu Master Satu Master Yang Mau Memberikan Move Atau Skill Bisa Diberikan Kepada Tiga Kalikus Kalikus Kalian Lihat Saya Ambil Contoh Semual Saya Ambil Kasih Tiga Untuk Yang Dikasih Lesson Kemudian Kita Roll Satu Quest Untuk Menyelesaikan Lesson Kita Tau Kan Tadi Si Happy Kan Belum Punya Skill Mega Bomerang Kita Kasih Sama Yang Kalikus Yang Punya Skill Atau Move Jika Memberang Jadi Maksudnya Lesson Itu Adalah Memberikan Move Atau Skill Dari Kucing Lain Ke Kucing Lain Intinya Seperti Itu Teman Misalnya Kita Punya Kucing A Ini Punya Skill A Terus Kucing B Tidak Punya Skill A Tapi Kita Mau Skill A Itu Ada Kucing B Itu Bisa Kita Latih Dengan Menu Di Lesson Yang Ini Tadi Oke Kita Kembali Lagi Ke Dojo Oke Kita Cek Sudah Selesai Happy Caramel Sudah Mega Pemberang Masuk Kita Confirm Kita Cek Di Move Kita Kepapan Ke Support Move Happy Oke Sudah Muncul Tadi Kan Sini Move Belum Ada Tapi Setelah Kita Slice Selesen Dia Akan Muncul Kita Bisa Equip Itu Kita Ambil Seperti Ini Itu Teman Teman Mega Boomerang Sudah Ada Di Happy Berikutnya Adalah Dengan Lesson Skill Intinya Sama Dengan Move Tapi Ini Berupa Skill Oke Kita Kasih Skill Apa Ini Misalkan Weakness Exploit Saya Saya Mau Skill Weakness Exploit Ini Ada Di Palikosa Yang Bernama Happy Tadi Kita Pilih Waken Exploit Kita Pilih Kucing Yang Mau Kita Kasih Skill Tersebut Happy Misalkan Oke Kita Confirm Kemudian Kita Roll Quest Setelah Setelah kita roll Satu quest Kita cek Kepali Kodo Jo Untuk Hasilnya Terlihat Hasilnya Dari Lesson Skill Oke Teman Bisa Kalian Lihat Disebelah Kanannya Waken Exploit Sudah Jadi Skill Yang Dipunya Happy Sekitar Info Steward Yang Punya Skill Waken Exploit Itu Hanya Memberikan Training Atau Memberikan Skill Kepada Happy Tapi Skill Dari Sisti Waken Exploit Itu Tidak Hilang Jadi Tidak Diberikan Cuman Share Skill Jadi Kalian Tidak Usah Patir Kita Cek Di Palyco Skill Happy Sudah Ada Winner Exploit Oke Ini Teman Teman Waken Exploit Membutuhkan Dua Slot Jadi Kalian Bisa Equip Kita Kalian Kurangi Ini Sudah Kalian Punya Skill Untuk Happy Waken Exploit Kemudian Menu yang Ketiga Ini Untuk Forget Move Or Skill Forget Mau Skill Itu Kalian Mau Menghilangkan Skill Misalkan Happy Sini Ada Support Bombnya Maksimal Yang Ditraining Dua Misalkan Kita Punya Happy Ini Punya Dua Move Atau Dua Skill Maksimal Jadi Disini Maksimal Untuk Move Dan Skill Adalah Dua Dua Macem Ketika Kita Sudah Melatih Kucing Kita Atau Kita Memberikan Lesson Dari Kucing Lain Ke Kucing Yang Ini Dua Move Atau Dua Skill Kita Gak Bisa Lagi Memberikan Lesson Kucing Ini Dari Kucing Yang Lain Dengan Skill Yang Lain Jadi Salah Satunya Cara Adalah Kalian Harus Forget Move Atau Skill Jadi Kalian Hilangkan Skill Yang Ada Yang Sudah Diberikan Dari Kucing Yang Lain Kalian Lesson Ulang Dengan Skill Atau Move Yang Baru Seperti Itu Semoga Kalian Bisa Mengerti Dengan Apa Yang Saya Katakan Jadi Intinya Emang Mengganti Skill Yang Sudah Kita Punya Dengan Skill Yang Baru Seperti Itu Jadi Teknis Untuk Build Poligo Atau Proler Itu Langkah-langkah Seperti Tadi Di Dojo Kalian Ikutin Aja Dari Awal Urut Turut Kalian Bisa Coba Sendiri Di Kucing Tipe Tipe Yang Lain Nah Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Di Awal Atau Saya Informasi Di Awal Ini Merupakan Video Teknis Bagaimana Build Paliko Nah Untuk Recommended Skill Atau Move Paliko Sendiri Akan Saya Berikan Beberapa Contoh Paliko Yang Punya Saya Sudah Ini Sudah Jadi Ini Untuk Tipe Beast Saya Punya Beast Tipe Beast Steward Status Seperti Ini Milinya 317 Elemen 45 Elemen Dari Weapon Defense 726 Untuk Move Yang Saya Gunakan Adalah Seperti Ini Release The Beast Crossing Roar Violent Comet Contoh Contoh Movie Yang Punya Saya Atau Kalian Bisa Bikin Sendiri Caranya Bikin Sendiri Yang Mana Bagus Nanti Akan Saya Infokan Di Akhir Video Untuk Skill Nya Adalah Seperti Ini Untuk Tipe Gathering Saya Ini Khusus Range Atk Jadi Saya Gunakan Untuk Coaching Serangan Jarak Jauh Determin Run Run Strike 336 Defend 619 Saya Pakai Weapon Tipe Boomerang Berjarak Jauh Saya Kasih Skill Karena Saya Bermain Boomerang Saya Kasih Skill Boomerang Big Boomerang Dan Pius Boomerang Untuk Skill Yang Saya Pakai Adalah Bomerang Pro langsung bermain memerang saya kasih memerang pro-exploit ini punya sama seperti weakness exploit di Hunter nama Affinity step up putih up kretikul apinia finiti ya nama 50-10 jadi beda dengan yang ada di hantar hat-fulder skill effect oke berikutnya adalah kalian pilih armor dan weapon yang kalian mau kalau kalian mau beli weapon armor kalian di smithy ya kalau kalian jadi hunter kalau kalian jadi proler kita belinya di paliko armory ini sama dengan Hunter kurang lebih sama jadi kita mau beli weapon apa menyesuaikan ya paliko kita tipe apa dan mili atau orange kalian tinggal menyesuaikan untuk membeli armor dan weapon untuk paliko ini cuma menggunakan scrap scrap dari monster yang berhubungan dengan weapon tersebut kemudian jika kalian tidak punya scrap scrap ini kan kalian kalian dapatkan dari kalian beli armor Hunter misalkan Red King kalian beli armor Red King Hunter kemudian kalian upgrade upgrade itu nanti ada scrap scrap dari armor tersebut atau kalau kalian tidak punya scrap kalian kalian bisa thread thread for scrap ini misalkan kalian mau armor Red King untuk proler kalian tapi kalian enggak punya scrapnya kalian bisa thread from list votes atau box kita coba di thread from list kita cari Dread King Nah bagaimana Cara menentukan kalian mau Move nya Kucing ini Tipe ini Move nya ini Kucing tipe ini Skill nya ini Kalian lihat di layar berikut Kita bisa lihat disini ya Disini ada namanya Prowler Creation Guide Jadi Prowler Creation Guide ini Yang membuat adalah orang Jepang Dari bahasa Jepang kemudian ditranslate Sama Gaijin Hunter Dalam format bahasa Inggris Jadi kita cukup Sangat berterima kasih sama Gaijin Hunter Untuk men-translate guide ini Ke bahasa Inggris Jadi kita bisa mengerti bahasanya lebih mudah Untuk Link nya Gaijin Hunter Nanti saya kasihkan di deskripsi Ada Twitter Dia bahas ini di Twitter Nanti saya Taruh link nya di deskripsi Twitter nya Gaijin Hunter Kalian biar lebih Tahu sumbernya Saya dapat dari mana Disini ada 7 pattern ya 1 7 pattern terdiri dari Ini untuk Move dan skill Move dan skill Kalian bisa pilih Pattern yang mana Yang kalian Mau Ini ada 7 pattern Ini adalah rekomendasi Jadi Untuk Isinya nanti Move nya apa Skill nya apa Kalian bisa lihat di Candidate Sini Ini Ini Laman-laman Jadi ada perfect Dread King dan Frame Elite Kalian tinggal Tuker Material Dread King Yang kalian punya Sebelahnya Nanti menyesuaikan Dengan berapa kebutuhan Yang armor yang mau kalian beli Oke misalkan Kita sudah scrap Kita kembali ke armor Kita cek armor Dread King Nah ini dimana Jadi ada 2 X dan Double X Kalian pilih yang Double X Karena defendnya lebih besar Equip no Dan bodynya Dread King Keep no Dengan weapon juga Kita mau pakai weaponnya Dread King Atau Super Wind Kalau bisa kalian cari yang XX Karena Itu defense atau Attacknya lebih besar Dread King Blade Itu tipe melee Membutuhkan Perfect Dread King Scrub dan Elite 4 Butuh perfect dan Elite 4 Kita Tread lagi Karena kita sudah habis Perfect dan Elite Perfect ketumpat Elite Oke kita pilih yang Double Cross Karena Kita lebih besar Attacknya Untuk armor ini Mau kita pasukan ke Roller kita yang Tadi ya Kita happy Kita ke manage equipment Select equip Kita cari Yang mau kita Agenda ini teman Happy Happy kita Kasih armor dan weaponnya Dread King Nah ini teman Sudah selesai Happy level 70 Belum di max sampai 99 Caranya Seperti ini tadi Statusnya Seperti ini Health 140 Defense 699 Nanti kalau kalian levelnya sampai 99 Nanti status health dan defensenya juga akan meningkat Ini move dan skill yang tadi kita build Move dan skill ini tadi hanya percobaan kalian bisa reroll kalian bisa ganti dengan sesuai yang kalian mau Ini juga skill yang bisa kalian ganti terserah caranya seperti sebelumnya tadi Baik teman-teman Jadi untuk Tutorial bagaimana build Ultimate Paliko Saya sudah sampai disini Kalau kalian Semoga kalian bisa Mengerti apa yang saya jelaskan ya Kalau kalian kurang Merti atau kurangan jelas Kalian bisa ulang Videonya Atau masih Kalau kalian masih kurang Merti kalian bisa komen Kalian bisa tanya Saya akan Menjelaskan lagi Apa yang kurang jelas Terhadap kalian Beberapa Info nanti Linknya akan saya Taruh di deskripsi Termasuk dari Proler guide Dari Gaijin yang versi bahasa inggris Itu saya dapat dari twitternya Gaijin Nanti saya Sertakan linknya di deskripsi Terima kasih sudah menonton video saya Dan semoga Bermanfaat Sampai jumpa di video saya berikutnya Salam Hunter Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya